Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, bisa dibilang, hingga saat ini negara Rusia masih terus tertatih-tatih dan belum bisa sukses mengembangkan dan memproduksi pesawat komersil seberhasil seperti pesawat-pesawat buatan Boeing dan Airbus. Salah satu pesawat komersil yang berhasil dikembangkan oleh negara Rusia secara mandiri pasca runtuhnya Uni Soviet adalah pesawat Sukhoi Superjet 100. Sukhoi Superjet 100 merupakan pesawat yang mempunyai kapasitas 80 hingga 100 kursi penumpang, dan hingga saat ini setidaknya Sukhoi Superjet 100 sudah diproduksi total sebanyak 226 unit. Tentu, angka produksi tersebut bukan angka yang kecil, tetapi apabila dibandingkan dengan kapasitas produksi pesawat milik Boeing dan Airbus, angka produksi milik Sukhoi Superjet 100 tersebut bisa dibilang masih jauh di bawah dari kedua perusahaan besar tersebut. Tidak hanya berhenti pada pesawat Sukhoi Superjet 100, saat ini Rusia tengah mengembangkan pesawat yang kedepannya bisa bersaing langsung dengan pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Pesawat tersebut adalah Irkut MC-21. Irkut MC-21, sebenarnya dalam huruf latin harusnya dilafalkan dengan MS-21. Namun hingga saat ini kebanyakan orang lebih mengenal dengan MC-21 daripada MS-21. Pesawat ini merupakan pesawat lorong tunggal yang saat ini masih dalam proses sertifikasi. Berbeda dengan Sukhoi Superjet 100, walaupun sama-sama diproduksi oleh negara Rusia, Irkut MC-21 merupakan pesawat yang diproduksi oleh perusahaan Irkut Corporation, Sedangkan Sukhoi Superjet 100 merupakan pesawat yang diproduksi oleh Sukhoi Civil Aircraft. Meskipun begitu, kedua perusahaan tersebut masih tergabung dalam induk perusahaan United Aircraft Corporation. Program pengembangan pesawat Irkut MC-21 diluncurkan pada tahun 2007, dan berselang 10 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 28 Mei tahun 2017, Pesawat Irkut MC-21 berhasil melakukan penerbangan perdana, dan dalam penerbangan perdananya, pesawat Irkut MC-21 diklaim akan mempunyai biaya operasional 12-15% lebih rendah daripada pesawat lainnya yang sekelas dengan Irkut MC-21. Setelah penerbangan perdana, selanjutnya, Irkut MC-21 bisa menyelesaikan dan dapat mengantongi sertifikasi dari otoritas negara Rusia sendiri pada Desember tahun 2021. Namun sayang, pesawat Irkut MC-21 hingga saat ini tercatat belum bisa mengantongi sertifikasi dari otoritas Eropa. Hal itu karena pada Maret tahun 2022 lalu, proses sertifikasi Irkut MC-21 sempat ditolak oleh otoritas milik Eropa. Tidak jauh-jauh dari Boeing 737 dan Airbus A320, Irkut MC-21 varian 200 mempunyai kapasitas hingga 132 kursi penumpang untuk konfigurasi 2 kelas, dan 165 kursi penumpang untuk 1 kelas. Sedangkan Irkut MC-21 varian 300 mempunyai kapasitas 163 kursi penumpang untuk 2 kelas, dan 211 kursi penumpang untuk konfigurasi 1 kelas. Seperti kompetitornya, Irkut MC-21 juga sudah dilengkapi dengan teknologi glass cockpit. Dalam rencana awal, seharusnya Irkut MC-21 sudah bisa dikirimkan perdana ke maskapai pada tahun 2020, namun tampaknya target itu belum bisa tercapai. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Irkut MC-21 juga mengalami kendala akibat dari dijatuhkannya beberapa sanksi ke negara Rusia, dan negara Rusia bertekad untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri sebesar hingga 98 persen pada pesawat Irkut MC-21. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengaruh sanksi dari negara lain pada supply chain pesawat Irkut MC-21. Dilaporkan, pada akhir tahun 2020 lalu, pesawat Irkut MC-21 juga telah sukses melakukan penerbangan perdana menggunakan mesin buatan Rusia sendiri. Mesin yang diaplikasikan ke pesawat Irkut MC-21 tersebut adalah Afiat Vigatel PD-14, mesin yang telah dikembangkan oleh Rusia secara mandiri sejak tahun 2010. Tercatat, maskapai Merpati Airlines dikabarkan sempat memesan pesawat Irkut MC-21 untuk digunakan sebagai armadanya. Namun pesanan tersebut kini resmi telah dibatalkan, karena maskapai Merpati Airlines telah dinyatakan pilot. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.